Pada tutorial ke-6 ini, kita akan belajar bagaimana cara agar bisa membentuk sebuah gambar dua dimensi menjadi tampak seperti tiga dimensi, seperti gambar ini Kita akan buat sebuah desain, seperti ini Langsung saja kita buat di Photoshop, pilih file, kemudian new Lalu pilih size-nya, preset-nya, kita pilih international paper Kemudian klik ok Karena posisi bidang gambar ini, dia bentuknya portrait, maka kita akan merubahnya menjadi landscape Caranya kita pilih image, kemudian image rotation Lalu pilih 90 CW Seperti itu, kemudian tekan D untuk merubah warnanya Kemudian kita pilih paint bucket tools Kemudian kita warnai background-nya Setelah itu, kita akan memasukkan gambar logo dari kedai komputer works Pilih file, kemudian open Lalu kita cari lokasinya Ini, kemudian open Kita geser gambarnya ke samping Setelah itu Kita pilih edit Transform Kemudian perspective Untuk mengatur Kemilikannya Kita agak geser ini Turun Kemudian kita tarik Agar posisinya itu Sebelah kirinya agak lebih besar Dibanding dari sebelah kanan Kemudian kita pilih lagi edit Kemudian free transform Dan kita tarik Setelah cukup Setelah rasanya cukup seperti itu Kita tekan enter Kemudian kita duplikatkan dengan cara menekan alternatif Kita geser ke samping Lalu agar Agar tiap kebingungan Dengan warna yang ada disini Kita rubah Warnanya Menjadi agak Sedikit terang Kita rubah saja disini Pilih image Kemudian adjustment Lalu pilih level Lalu pilih level Pilih levelnya Kemudian kita rubah Output levelnya dari 0 Menjadi 255 Kemudian Oke Nah Layar yang berwarna putih ini Kita letakkan di bawah Layar sebelumnya Dan kita agak geser Samping Seperti ini Nah Dan melihat ini Kurang lebih Sudah menyerupai Seperti objek 3D Sekarang tinggal kita beri nama Agar Tidak kebingungan Untuk layar putih Kita beri nama KD1 Kemudian Untuk logo yang berwarna ini Kita beri nama KD2 Disini kita atur KD1 nya agak naik Seperti itu Lalu kita atur Karena sisi yang ini Tidak tersambung Dengan sisi yang ini Maka kita bisa menggunakan Polygonal Lasso Tools Kemudian kita pilih Kita seleksi Sudut-sudutnya Kemudian Kita ubah Foreground Menjadi background Lalu pilih Pine bucket tools Kemudian kita beri warna Setelah itu Tekan Ctrl D Untuk menghilangkan seleksinya Jadi hasilnya Seperti ini Kemudian kita berikan lagi Kita sambung Sisi yang ada disini Dengan menggunakan Dengan menggunakan Lasso Tools Disini tidak apa-apa ya Kita Agak Seleksi Masuk ke dalam Karena Yang kita seleksi ini Adalah layar KD1 KD1 itu ada di bawah Sedangkan KD2 Ada di atas Jadi dia tidak akan Berpengaruh Contohnya itu Kita lihat Yang ada disini Jika kita matikan Layar KD2 Nah Dia terlihat Seperti ini Sedangkan Karena ada layar KD1 yang menutupi Dia berada di atas Maka Sisi Yang ini Tertutupi Setelah itu Kita tempahkan Berikan warna Tekan Ctrl D Untuk hasilnya Kurang lebih Seperti itu Kemudian kita Sambung lagi Sisi yang ada Di bawahnya Sekiranya cukup Seperti itu Sekarang kita akan Memberikan Memberikan dia warna Caranya itu Jika kita memberikan Warna Seperti Ini Kita klik Dua kali disitu Kemudian kita beri Warna biru Birunya itu Agak Agak Lebih mudah Kemudian Oke Jika kita Memberikan warna Hasilnya akan Seperti ini Jika diperdekat Dia akan pecah Dia akan pecah Seperti ini Kita lihat Replynya Jika kita Jika kita tekan Ctrl Z Nah Dia sisinya Agak mulus Tapi jika Kita Berikan warna Kita berikan warna Jangan menggunakan Paint bucket tools Maka Warnanya akan pecah Karena dia Semakin melebar Warnanya ini Semakin melebar Keluar Untuk menghindari Agar warnanya Tidak seperti itu Kita cukup Meng-copy Warna yang Kode warna yang Sudah ditentukan tadi Kita copy Kita copy Kemudian kita Klik kanan Di layar KD1 Kemudian Pilih Blending option Setelah itu Setelah itu Kita pilih Color of Rally Nah Bisa dilihat Warnanya Tidak Merembes Keluar Kemudian Kita pilih Tabulasi warnanya Lalu kita Paste Kode warnanya Disini Setelah itu Klik ok Ok Sekali lagi Jadi perlu diingat Bahwa Jika kita menggunakan Paint bucket tools Warnanya itu akan Semakin meluas Keluar Sedangkan Jika kita Memberikan warna Di blending option Warnanya itu Tidak akan Keluar Karena Yang dia warnai Adalah Daerah yang ada Di dalamnya Dengan begini Bentuknya Sudah terlihat Seperti Tiga dimensi Sekarang Kita akan Memberikan Sedikit Trick Agar Cukup Kelihatan Seperti 3D Yaitu Kita akan Buatkan Sebuah Layar Layar Baru Layar Baru Kemudian Kita berikan Warna Hitam Tekan D Kita Pilih Paint bucket Tools Kemudian Kita Filter Kemudian Kita pilih Filter Lalu Render Kemudian Lensflare Kita berikan Efek Lensflare Setelah itu Kita pilih Ini 10 Serat 105mm Prime Oke Cukup Seperti Itu Kemudian Kita Ubah Transparansinya Menjadi Kita Ubah Menjadi Hardlight Perlu Diingat Setiap Kita Merubah Normalnya Maka Efek Yang Akan Dapatkan Juga Akan Berbeda Oke Ini Kita Pindahkan Kesini Kemudian Kita Aktifkan Layar KD2 Nah Hasilnya Akan Seperti Itu Lalu Kita Akan Memberikan Efek Lagi Cahaya Di Sebelah Sini Kita Matikan Layar KD2 Kemudian Kita Duplikatkan Layar Yang Tadi Lensflare Kita Duplikatkan Kesamping Ke Arah Situ Kemudian Kita Hapus Sebelah Kirinya Karena Jika Kita Matikan Matikan Layar Yang Di Atasnya Dia Itu Akan Bercahaya Sedangkan Jika Kita Aktifkan Kesini Dia Cahayanya Semakin Redup Karena Dia Tertutupi Oleh Background Hitam Kita Hapus Terus Terus Kemudian Aktifkan Layar KD2 Jadi Hasilnya Kurang lebih Seperti Ini Kita Matikan Dulu Layar KD2 Lalu Layar Yang Cahaya Yang Ini Cahaya Yang Kedua Kemudian Kita Pilih Layar KD1 Layar KD1 Kemudian Kita Pilih Magic One Tools Kita Klik Di Area Luarnya Kemudian Kita Pilih Lagi Layar Lens Flare Kemudian Kita Tekan Delete Sehingga Terhapus Lalu Tekan Ctrl D Kita Lihat Sealnya Nah Seperti Ini Tidak Akan Cahaya Yang Keluar Dari Area Sini Tadi Sudah Terhapus Kemudian Kita Lakukan Hal Yang Sama Di Lens Flare Yang Ini Kita Pilih KD1 Layar KD1 Kemudian Kita Klik Lagi Dengan Menggunakan Magic Tools Kemudian Kita Pilih Layarnya Lalu Kita Tekan Delete Setelah Itu Tekan Ctrl D Nah Kita Aktifkan Layar KD2 Jadi Hasilnya Sudah Memberikan Efek Seperti 3D Agar Settingannya Ini Tidak Berubah Tidak Ada Yang Bergeser Maka Kita Jadikan Objek Ini Sebagai Group Caranya Itu Kita Pilih Dari Layar KD1 Sampai Ke KD2 Dengan Menekan Shift Lalu Tekan Klik KD2 Kemudian Tekan Ctrl G Untuk Membuat Sebuah Group Group Ini Kita Beri Nama KD Dan Enter Setelah Itu Kita Lihat Kembali Gambarnya Seperti Ini Kedai Computer Wars Kita Berikan Text Kita Pilih Text Tools Kemudian Kita Ubah Dulu Warnanya Jadi Warna Putih Kita Mulai Mengetik Kedai Maaf Kita Perkecil Dulu Text Cukup Memberikan 72 Kita Pilih Itu Kedai Computer Works Computer Works Kita Rubah Text Nege Pilih Di T Kedai Computerworks Seperti itu Kedainya Kedainya itu Kita agak perbesar tulisannya Kira-kira 80 90 100 Kita beri nilai 100 Kita klik Kita pilih KD Group KD Kita seleksi semua Kemudian Kita agak tengahkan Kemudian kita berikan efek Blending option Disini kita bisa Atur terserah Kreativitas kita Di blending ini Kita bisa berikan outer glow Dan pilih warnanya Warnanya itu Warna biru Oke Lalu size nya kita perbesar Kira-kira 38 Setelah itu Tekan OK Menjadilah Sebuah desain Kedai Computerworks Silahkan Teman-teman sendiri Yang Mengeksplore Kembali kemudian Kemampuannya Agar Menjadi Lebih baik Dan Jangan lupa untuk Berbagi Saling berbagi Sekian Salam Folder biru Kedai Computerworks